Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pai Network lagi ya, disini ada informasi yang sangat menarik sekali terkait dengan KYC teman-teman, silahkan disimak informasinya ya oke rekan-rekan saya berada dalam PNews Media ya, yang mana disini untuk PNews ini selalu memberitakan tentang informasi-informasi terupdate tentang PNetwork ya dan untuk PNews Media ini memang memiliki memiliki sumber berita yang akurat ya teman-teman, dan disini beliau memberikan informasi, dalam seminggu terakhir, PKYC telah mengalami peluncuran verifikasi besar-besaran, secara umum mekanisme undangan bersifat acak tidak lagi hanya diterima oleh pengguna baru, tetapi juga diterima oleh penambang awal jangan khawatir, area KYC akan terus berkembang di bulan September jadi menurut informasi ini tentang KYC ya teman-teman mungkin seminggu lagi untuk rekan-rekan yang belum mendapatkan undangan KYC ini merupakan salah satu info yang sangat menarik sekali ya dan info yang positif teman-teman yang mana disini untuk PKYC telah mengalami peluncuran verifikasi ya secara besar-besaran atau secara masif ya dan secara umum untuk mekanismenya itu masih bersifat acak ya atau random teman-teman jadi tidak lagi hanya diterima oleh pengguna baru, tetapi juga diterima oleh penambang awal artinya disini mungkin untuk pioner-pioner yang penambang lama ya yang sudah mining selama setahun dua tahun, tiga tahun itu malah belum mendapatkan undangan KYC ya sedangkan para pioner-pioner yang baru mendaftar pada awal bulan pada beberapa bulan ini ya mereka sudah mendapatkan undangan KYC teman-teman jadi disini nanti pada bulan September ini ya ini menurut informasi ini akan berlaku sistem secara acak jadi untuk pioner-pioner lama ini nanti bisa juga berkesempatan untuk mendapatkan undangan KYC ya teman-teman karena disini sudah diluncurkan secara masif atau secara besar-besaran teman-teman nah ini akan segera datang di bulan September ya semoga ini bisa menjadi informasi yang positif teman-teman dan semoga ini nanti ketika sudah kelar ya atau sudah rampung untuk KYC masal ini dan 100% para pioner sudah melakukan KYC ya mungkin bukan tidak mungkin pay network itu akan bisa listing atau open my net teman-teman jadi disini harus dipersiapkan secara matang ya nah karena kalau untuk my net tertutup disini sebagian besar para pioner itu masih belum mendapatkan undangan KYC ya bahkan hampir 50% itu belum mendapat undangan KYC apalagi ditransfer saldonya ke dalam my net teman-teman jadi disini masih ada ketimpangan ya nah maka dari itu untuk prinsip keadilan nah ini harus 100% melakukan KYC untuk para pioner-pionernya ya dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal kemudian akan dimigrasikan saldo mereka ke dalam my net teman-teman yang mana saldo di dalam my net itu adalah saldo yang berharga teman-teman yang nanti bisa digunakan untuk transaksi ya dan nanti ketika sudah listing atau sudah open my net ya maka saldo disana yang bisa teman-teman widi atau tarik ya kurang lebih seperti itu oke rekan-rekan dan saran dari saya selalu klik tombol petirnya ya dan jangan lupa agar rekan-rekan tidak kehilangan coinpay teman-teman ya karena nanti ke depan coinpay itu akan langka teman-teman yang mana setiap bulan itu akan di helping ya untuk hasil mining teman-teman oke rekan-rekan dan disini sebagai bentuk informasi penseimbang saya ingin memberikan informasi-informasi tentang ini ya beberapa pioner-pioner yang berkomentar tentang hal ini atau tentang KYC ya teman-teman jadi banyak juga pioner-pioner ini yang masih mengalami kendala-kendala tentang KYC ya dan yang mana disini salah satunya ada atas nama Cikajul KYC KYC saya masih dalam peninjuan selama 3 bulan ya sementara orang lain tidak mengalami ini mengapa milik saya seperti ini ya apakah membuat kesalahan dalam data jadi disini beliau merasa bahwa untuk yang KYC selama 3 bulan belum mendapatkan approve atau belum disetujui atau belum lolos ya mungkin beliau merasa hanya sendiri saja teman-teman padahal disini banyak sekali pioner-pioner yang mungkin merasakan hal yang sama ya dan mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang sama juga ya dan bagaimana solusinya ya nah dan disini juga banyak sekali yang berkomentar tentang KYC ini teman-teman dan disini dikomentari oleh salah satu pioner juga ya yang mana disini beliau juga pernah mengalami hal yang sama dan orang-orang mencoba untuk mendorong ke energi negatif dan aplikasi KYC ya semuanya baik saudara semuanya semua orang akan diverifikasi di beberapa titik jadi disini juga beliau pernah mengalami hal yang sama ya yang mana disini untuk solusinya ya adalah kita tinggal menunggu saja ya teman-teman karena semua itu akan diverifikasi ya yang penting teman-teman sudah meluncurkan KYC ya atau sudah melewatkan undangan KYC teman-teman tinggal menunggu hasil saja ya yang mana untuk KYC itu juga sedang dipelajari secara lebih lanjut oleh pihak Kortem ya seperti konten saya yang sebelumnya tentang KYC ya teman-teman ketika KYC sudah rampung atau sudah selesai ya maka untuk proses-proses selanjutnya itu akan terasa lebih mudah teman-teman itu menurut pihak Kortem ya jadi permasalahan yang paling utama yang paling sulit itu adalah masalah KYC teman-teman karena untuk KYC identitasnya itu dari berbagai negara yang berbeda-beda ya maka dari itu pihak Kortem juga sedikit mengalami gendala walaupun setiap hari banyak sekali pionir-pionir yang diverifikasi oleh para validator ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke rekan-rekan dan disini saya lanjutkan ke beberapa informasi disini ya nah dan disini informasi saat ini sirkulasi coinpay yang sebenarnya ya di dalam minet di blockchain ya teman-teman setelah melewati KYC ini telah mencapai 200 juta ya menurut informasi dari pnews media teman-teman nah ini sangat mantap sekali ya jadi disini sangat jauh-jauh sekali ya teman-teman dan disini saya juga membuka membuka pi block explorer teman-teman di dalam pi browser ya nah ini transaksi my net teman-teman ini transaksi cashnet ya kalau cashnet seperti ini nah dan disini kita klik yang my net ya teman-teman di dalam pi blockchain teman-teman maka disini akan terlihat ya untuk data yang realistis sampai saat ini teman-teman teman-teman juga bisa mengecek dengan sendirinya karena untuk transaksi di dalam blockchain itu memang bersifat transparan teman-teman jadi semua orang itu bisa melacak dan mengetahui ya nah ini adalah kecanggihan daripada teknologi blockchain teman-teman silahkan dilihat atau disimak ya nah ini ada total migrasi mining reward ya ini sekitar berapa ratus pay teman-teman atau berapa juta coin pay yang sudah dimigrasikan teman-teman kemudian disini juga ada currency lock up mining ya ini yang di lock up teman-teman di dalam data ini di dalam blockchain di dalam blockchain binetlock teman-teman kemudian disini juga ada untuk transaksi yang realistis teman-teman nah ini ada transaksi yang realistis 1 menit yang lalu ini ada pembayaran sebanyak 50 pay nah kemudian disini juga ada 1 pay 5 pay oke rekan-rekan jadi data di dalam blockchain ini bersifat real time ya nah ini selalu terupdate teman-teman 1 menit yang lalu 2 menit yang lalu ya ini teman-teman juga bisa mengecek dan mempelajari lebih lanjut lagi tentang blockchain binetwork ini teman-teman oke rekan-rekan dan untuk rekan-rekan yang ingin mengecek tentang blockchain binetwork ini ya nah ini untuk payment atau pembayaran ini mungkin teman-teman bisa mengecek mengecek saja ya dan disini juga ada informasi yang paling update 26 second atau 26 detik yang lalu ya ini terjadi pembayaran dari akun ini teman-teman dari akun GDM GDM6 ini ya ini pembayaran sekitar 0,0006 pay kemudian juga ada 50 pay nah ini beberapa waktu yang lalu ya teman-teman dan yang paling update yang ini ya 0,006 pay ini teman-teman nah ini akan terus terjadi transaksi disini ya ini sangat banyak sekali transaksi transaksi disini teman-teman dan sesuai dengan informasi saya yang beberapa waktu lalu tentang update daripada core term ya selama ini core term telah mengadakan pengumpulan data di dalam blockchain yang mana disini data-data sudah digumpulkan teman-teman nah mungkin nanti untuk data-data ini sebagai media atau sebagai ini ya tolak ukur untuk menentukan harga pay teman-teman mungkin kurang seperti itu ya kita lihat saja perkembangan-perkembangannya ya kemudian disini untuk orang-orang yang menyangkal untuk bandet waktu tidak memiliki blockchain sendiri ya nah ini mungkin teman-teman bisa mengecek hal ini ya nah disini saya hanya mereview tentang suatu aplikasi mining bandetwork yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa sekali ya teman-teman nah ternyata disini bandetwork juga ada blockchainnya ya nah dan disini sangat berlaku real time teman-teman ini sangat transparan sekali ya di dalam bandetwork ini jadi tidak ada yang ditutup-tutup ya semuanya terbuka secara informasi dan lain-lain ya saya rasa bandetwork merupakan proyek yang sangat mantap dan luar biasa sekali untuk jangka yang panjang ya biar rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya jika rekan-rekan suka silahkan beri like jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar ya dan kita harus berkomentar dengan baik dan bijak dan keluarkan pendapat-pendapat atau masukan rekan-rekan itu untuk saling berdiskusi ya nah kita sama-sama belajar teman-teman karena untuk pinetwork sendiri ini adalah sesuatu yang baru dan baru beberapa tahun yang lalu ya artinya disini untuk tentang cryptocurrency saya yakin belum ada orang-orang yang benar-benar ahli tentang crypto teman-teman siapapun itu yang mengaku-ngaku pakar-pakar itu ya itu memang ada pakar cuman tidak banyak ya teman-teman tentang pengetahuan tentang blockchain dan tentang cryptocurrency ya karena itu merupakan sesuatu yang masih baru ya dan kita harus sama-sama belajar dan terus mempelajarinya ya sedangkan untuk dokter Nicholas sedangkan dokter Nicholas sendiri sudah jelas reputasinya ya teman-teman seperti yang rekan-rekan ketahui bersama bahwa beliau merupakan ini ya guru daripada penemu ethereum ya vitalik puterin jadi untuk kokalis ini atau Nicholas kokalis ini sudah jelas teruji ilmu dan kapasitasnya tentang blockchain dan cryptocurrency ya kurang lebih sebut itu teman-teman ini sebagai bentuk penegasan kepada para pionir-pionir dan kepada para hater-hater ya tentang pinetwork dan tentang cryptocurrency yang lain ya karena disini kita masih terus belajar dan belajar teman-teman dan saling mempelajari hal-hal yang baru ya di dalam blockchain dan cryptocurrency oke saya rasa sekian dulu jika rekan-rekan suka silahkan klik like dan jangan lupa tulis komentar teman-teman dalam kolom komentar dan jangan lupa di subscribe ya karena rekan-rekan bisa mengetahui info-info berikutnya tentang pinetwork terima kasih selamat menikmati